Kita tahu dulu teori dasarnya Ikatan kimia itu Sebelum kita ke soal Kata dasarnya dulu Ikatan kimia itu artinya Menggabungkannya Nah, jadi Yang lagi gabungkannya itu Kimia-kimia Nah, yang ikatnya Adalah elektronnya Nah, cuman elektron itu kaget Ada dua kemungkinan Bisa dia lepas sama nangkep Bisa dia penggunaan bersama Jadi kaget Jenisnya itu ada Pembagiannya adalah Ion dan Kovalen Ini kalau di Intramolekul Ada juga kaget Sebenernya Intermolekul Nah, ini dia jari Intermolekuler ini Ada yang Thunderwall Belum ya Nah, ini Kalau kaget Memang Ikatan kimia yang Intramolekul kelas 1 Ini yang kelas 2 Oh, kaget sebenernya kaget ada Ikatan hidrogennya Nah, itu Good to know B dulu Kaget kita perdalam Kalau memang Ada di jelas si gurunya Ya Dipol-dipol Nah, itu Nah, sekarang yang Kita perdalam adalah Ion dan kovalen Kalau ion ini Pasti ada yang Lepas dan Nangkep Ya Yang melepas itu Biasanya yang logam Logam itu Golongan 1 sampai 3 Ya Nah, itu di SPU Ya Kalau yang nangkep Itu otomatis Nah, kalau yang Melepas ini berarti Jadi ion poh Sitip Kalau dia nangkep Dia jadi ion negatif Ini biasanya Non logam Ya Nah Biasanya 6 Sampai 8 6 6 7 Ya 5 Biso Ya Pospor Nah, kalau kovalen Ku Atas Kata dasarnya Ku Ku itu artinya apa? Ku sama valen Nah, dua Dua kata nih Bukan via valen Ku ini artinya apa? Ku itu Bersa Bersama ya Nah, valen itu artinya Elektron ter Luar Luar Jadi elektron terluarnya Dipakai bersama-sama Nah, kurang lebih Ini konsep dasarnya Ya Ini Dari main mapping ini Jadi Kamu minimal Ujian Aduh Di kepala Aduh itu Ya Nah Jadi baru kan Nah, ini bisa kan tadi Apa Mil? Coba ulangi Mil Ikatan Ian apa? Definisinya? Ikatan Yang ada nangkep Ada lepas Betul ya Yang nangkep tadi sih Logam Yang nangkep Logam Ya Ya Nah Kalau nangkep Dia jadi Anion kan? Negatif ya Kalau logam Melepas Jadi kation Positif Nah, kalau kovalen Dia biasanya Ko tadi apa? Bersama Valen artinya Elektron Terluar Ya Jadi Gunaan Elektron Valensi Valensi itu Ialah yang terluar Bersama-sama Biasanya Ini pada Nonogam Nah Kalau kovalen Koordinasi Koordinasi Ini Hanya Satu atom Yang Menyumbang PEI Pasangan Elektron Ikatan Contohnya Sebenarnya Di NH4CL N itu ada 5 Nah Dia harus Ada Nak diikat Sama H 4 Iko Dia sebenarnya 5 Dia perlu Tambahan Cuman 3 Iko Hidrogen Sudah Oktet Tapi Karena Dipakso Dia menjadi 4 Iko Nah H ini Terpaksa Melepas Dia menjadi Positif Nah Jadi Masuk Si CL NH4 Plus Ditambah CL Min Mangkonya Jadi NH4CL Ini contoh Kovalen Koordinasi Beda Jadi Dia yang Menyumbang Cuman Cuman Kalau kalian Simbol Itu N Dia ada Panah Ke H yang Di Pucuknya Beda Dengan Yang Kanan Kiri Sama Bawah Itu Garis Biasa Ini yang Namanya Koordinasi Beda Dengan Misalnya Kovalen NH3 Tadi Nah Dia ada KT Panah Ke Pucuknya Dia H Maupun N Sama-sama Menyumbang Pasangan Elektron Valensi Nah Kalau ikatan Logam Ini Dia Pada Sesama Atau Unsur Logam Contohnya Ikatan Pada Aluminium Besi Sama Sejenis Satu Unsur Itu Teori Ringkas Kamu Boleh Improvisasi Tidak Usah Diapal Sama Persis Kalimana Tapi Inti-intinya Tahu Keywordnya Nah Itu Mengenai Ikatan Nah Nomor Dua Baca Soalnya Bagaimana Kecenderungan Atom-atom Berikut Ini Dalam Mencapai Kestabilan Jika Ditinjau Dari Konfigurasi Elektron Nah Ini Aluminium Nomor Atom 13 Kalau 13 Kan Kita Uraiki Jadi 283 2 Di kulit K Kulit K Kulit K K K K K K M M M M 3 Nah Kalau 3 Ini Untuk Mencapai Octet Dia butuh 5 Kalau Ditambah Sementara Dia kalau Dibuang Langsung Octet Di L Jadi Jadi dia Nah itu Prinsipnya Apa tadi Namanya Kaidah Octet Jadi yang Stabil ini berarti Dia penuh Elektron Penuh Kulit Yang Terluar Nah itu Teorinya Penuh Octet Harusnya Baso Latin Dari De 8 Nah Ada Pengecualian Kalau Hidrogen Dia duplet Karena Hidrogen Itu Dia cuman Kulit K K K Kulit Pertama Dia maksimal Dua elektron Duplet Dua Ini Ini pengecualian Dua An Nyeleneh Dua Hidrogen Nah itu Jadi tau dulu Definisi stabil Kalau dia Kulit Terluarnya Penuh Dua elektron Nah itu Teorinya Bingung Nggak Nomor 2 Ada yang Tanya Nggak Aman Lanjut Dulu Nah nomor Tiga Tentukan Unsur Di bawah Ini Termasuk Ikatan Ion Atau Ikatan Kovalen Jelaskan Oke Kalium Oksida Kalium Itu Tadi Dia Golongan 1A Jadi Kalian Harus Tau Ini Golongan 1A Nah Kalau Oksida Ini Oksigen Golongan 6 1 Untuk Menjadi 8 Bisa Dia Melepas Siko Jadi K Plus Kalau Oksida Ini O2 Min Jadi Dia Lambangnya K2 O 2K Plus Ditambah O2 Min Jadi Ini Termasuk Ion Kalau Asum Sulphat Asum Sulphat Ini Memang harus Hapalan H2 SO4 Ini 2H Plus Tambah SO4 2 Min Ini Seolah-olah Ada Ion Positif Dan Negatif Tapi Kalian Harus Hapal Bahwa H S Dan U Ini Samu-sama Non-logam Jadi Oleh Non-logam Dia Termasuk Kovalen Kovalen Tapi jenis Kalau ada Ion Polar Ada Kutub 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 Positif Dan Negatif Kalian Belajar Batari Jadi Kalau SO4 Digambar S Sulfur Golongan 6 Jadi Diikat Sama Oksigen 4 Iko Nah Ditaruh Dimana Oksigen Pertama Kita Taruh Pucuk Nah Yang Kedua Nah Ini O Ini O Nah Ini Tiga Nah Bolehlah Ditambah Sikok Lagi Nah Nah Ini Jadi Sebenarnya Masih butuh Sikok Lagi Tiga Eko O Kalau Yang Pucuk Tarak Kelak Aman Nah Jadi Itulah Yang Ini Diisi Ini Sebenarnya Namanya Resonansi Jadi Dio Aman Stabil Nah Kage Yang Ini Diisi Hidrogen Nah Itulah Jadi H2 SO 4 Nah Itu ya Jadi Asam Sulpan Inilah Yang Ikatan Kovalen Struktur Lewes Oke Kalau Chloroform Chloroform Itu Ini Formalin Nah Jadi Dia ada Rumus Molekul Chloroform Itu 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 Trichloro ChCl3 Jadi Kalian Ethyl Chlorida Nama lainnya Ini untuk Pengawet Mayat Ini Jadi Kalau Inilah Dia Kovalen Ngo Kalau Digambar ChCl3 C itu Nah Berikatan Dengan 3Cl Siko H Nah Ini Jadi Kalian Memang Harus Hapal C Itu Golongan Karbon Karbon Itu 4A Chlorin Golongan 7A 7A Jadi Untuk Octobus Cuman Siko Hidrogen Golongan 1 Nah Yang S Tadi Harus Hapal S 6A Golongan Oksigen 6 Nah Banyak Jadi Memang Enak Diapal Yang Periodik Itu Tapi Pak Sujian Boleh Ngedingok Periodik Boleh Ngedingok Sama Satu Nggak Salah Nggak 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 Apal Yang Penting Beberapa Unsur Penting Nah Pak Terserah Kalian Nggak Maka Apa Tuh Demater Keledainya Sama Nggak Misal Kalau Kalian Kalau Bikin Kreatif Kalau Nggak Ngampalnya Ini Golongan Satu A Golongan Pokoknya Kita Tahu Ada Namanya Golongan Sama Periode Nah Golongan Itu yang Kolom Golongan Sama Periode Periode Satu Golongan Satu Itu Kalian Apal Ke Hidrogen Jadi Jadi Di bawah Lina Kalium Nggak Tarak Helina Ke Helina Basing Satu A Habis itu Dua A Tiga Empat Habis itu Lima Enam Tujuh Sampai Delapan Nah Jadi H H Helium Libe Besenof Ne Nama Akulasiap Beasiswa Beasiswa Bahasa Inggrisnya Sekolar Nah Kalau Ngapal Biar mudah Besok Minggu Cari Boral Galium Nah Jadi Kurang lebih FCL BR IAT Nah Ini yang Sering Juga Henear Keren Senon Hebo Negara Arab Karena Serangan Nuklir Nah Ini Beberapa Yang penting Nah Jadi Kalian Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 kalau kakak tadi HH lebih bercanofnya nah itu kakak langsung ngapal mati dua periode ini lah yang penting tuh karena kita yang cek tadi kalau tidak boleh jingung SPU, salah kalau tidak ngapal yang ini tadi, karbon, sulfur nah ini minimal di ngapal ini tidak tahu caranya mana ujian besok baca baca adoh itu nyawa nih oke nomor 4, Jaki coba gambarkan struktur lewis dari CH4 dan NeHO3 tentukan pula apakah itu termasuk ikatan kovalen tunggal ikatan kovalen rangkap atau ikatan kovalen koordinasi nah CH4 ini berarti karbon, golongan berapa aku karbon tadi? nah jengok nah ini golongan M 4 jadi ada 4 ikatan yang terluarnya nah kalau hidrogen nah kalau hidrogen golongan berapa kini? sah, tu kan jadi dia butuh sikok nah ini lah struktur lewisnya dia termasuk kovalen tunggal tunggal ya nah kalau HNO3 ini ini baco nya CH4 ini metana hidrokarbon kayak kalian belajar kalau HNO3 ini asam nitrat nah asam nitrat itu pertama kita gambar dulu dia harus tahu dulu sebenarnya kan di uraika H plus tambah NO3 min nah NO3 nya itu cek mano N itu kan nah kalau belum hafal jengok nih golongan Li limau jadi ada limau ikatan terluar habis itu nak dipasang sama oksigen oksigen nya ada 3 oksigen ada 3 jadi kemungkinan pertama ada yang rangkap oksigen kan golongan 6 nah ini oksigen 8 nah habis itu dia bakal nak ngikat sama 2 ikat 2 ikat lagi oksigen pertama taruh ke di kiri nah ini masih kurang sikok oksigen yang di kanan ini yang di kiri taruh ke lah dia taruh ke juga nah masih kurang sikok juga karena dia 6 kan nah jadi cek mano cara akalnya ini kita subsidi jadi dia pindah ya nah yang H plus ini tadi kita masuk ke di yang kanan nah itu jadi disini sebenarnya kakek ado yang namanya ikatan kovalen nah kakak ganti warna dulu yang pucuk ini kovalen rangkap nah kalau ini namanya resonansi ini nah resonansi ini termasuk kakek jadinya kovalen koordinasi nah tapi dia juga kakek ado ikatan kovalen tunggal nah inilah ikatan kimia jadi harus apal apal kalau mana tekniknya misalnya auditorik ngapal ngoceh 110 kali lah sampai 10 kali 13 kali lah ngoceh yang tabel periodik tadi kalau males mulutnya ngerepet sambil disalin salin berulang-ulang kali berapal nah itu ya ini dasar teorinya nah ini variasi soal yang lain dia bisa kakek pasangan senyawa yang menggunakan aturan oktet kecuali apa nah ini kalau UN itu mau dengan ini ya levelnya dia ini good to know kakek kakek bahas di pertemuan selanjutnya gak kabari ulangan besok macam mana ini sebenarnya latihan CSO SO2 variasi yang filgan Kamil besok ulangannya apa tipe soalnya tipe soalnya dia itu kayak ulang-ulang milisan itu gak misalnya gurunya itu nyebut ke HNO3 nah aku harus nyari itu gambar struktur lewisnya tentu ke jenis ikatannya habis itu tentu ke polar atau non-polar habis itu bukti ke apa jawab itu oh jadi jadi bukan cak pilgan yang misalnya di apa yang quiz itu bukan oke berarti insyaallah cukup lah yang kakak bahas ke malam ini ada yang masih bingung gak kaget yang yang pilgan ini kakak bahas di pertemuan selanjutnya kalau ini terlalu analitik kakak raso yang kalau yang menurut cerita kamil insyaallah basic-basic ini dulu ujiannya masa kalian CSPU belum disuruh ngapal juga kan pernah gak kamil disuruh setoran ngapalan yang misalnya belum pernah kan kalau yang cek soal UN ini ini mau tidak mau harus hafal yang cek tadi ngurai ini terlalu kaget lah kita bahas di pertemuan selanjutnya kalau semesteran masih mungkin ini nah gambar satu lebih SO2 ini ini masih mungkin SO2 tadi kan teorinya apa S golongan 6 S ini 6A Oksigen juga 6A nah ini nah jadi kaget kalau nak kita gambar yang lewekan dulu S nya misalnya kan S nya ada 6 nah dia butuh kanan-kiri misalnya dari O dari O nah ini sebenarnya Oksigen kan 6 dengan model ini dia masih kurang 2 ikon nah jadilah sebenarnya SO2 min kalau nak menurut aturan ion nya jadi cek mano dia biar tidak negatif dia justru kaget berpindah sebenarnya nah kalau disini pilihannya yang A ini sebenarnya nah kalau yang lain sebenarnya masih mungkin yang lain itu ada asumsi misalnya dia dipindah ke nah bergabung nah ini jadi kemungkinan dia sikoknya tunggal sikoknya rangkap ini ini sebenarnya namanya resonansi nah ini yang mungkin itu kaget dia konjugasi di B nya nah C ini dia di yang kiri konjugasi yang di kanannya rangkap nah ini ya kovalen koordinasi tadi nah kalau ini rangkap ya kovalen rangkap nah itu contohnya yang kagak rasa yang cerita kami dulu tadi ini masih masuk akal keluar ada yang masih bingung gak mil kira-kira yang masih cemas aku ragu matri yang cek mana lah polanya kalau yang polar-polar itu mana sih gak yang non-polarnya oh polar-polar iya nah jadi kalau kovalen polar-non-polar itu dia kita jingok sebenarnya ke elektronegatifan ya nah kalau kaget dia tuh dikasih contoh ya nah kalau misalnya dia tuh dia kembar ya atau tunggal ya gak ktpeb atau pei nah itu keywordnya kalau nak nyari kovalen tadi nah ini kakak bikin ke disini nah kovalen jadi kalau menurut peibnya ada atau tidak kalau ada peib pasangan elektron bebas ya polar kalau dia menjadi non-polar nah contoh kalau yang ada peib ini peib ini pasangan elektron elektron bebas nah pasangan elektron bebas contohnya CNH3 tadi N ini H H nah dia tigoiko dipasang ke tapi masih ada dua peib nah ini peib jadi satu pasangan elektron bebas kalau yang non-polar contohnya ini apa CO2 C2 kan ada empat dipakai sama oksigen nah jadi kakak dia rangkap dakat peib nah ini jadi rangkap dua dia non-polar jadi kakak kaitannya kalau yang polar ini ada peib dia jadi bisa jadi ion kalau ini tidak kate ion nah itu kaitannya kalau ion berarti dia bisa bermuatan listrik nah kalau ini dia jadi konduktor kalau bisa muatan listrik kalau ini dia isolator penghambat tidak bisa menghantarkan listrik bukan penghantar listrik oke itu kurang lebih keyword-keyword ingat tadi polar itu artinya ku kutub maksudnya yang jadi kutub apa kutub listrik tadi sudah pernah kan belajar di SMP ada kutub listrik itu kutub positif kutub negatif nah itu keyword-nya pengkutupannya adalah PEB PEB ini sebenarnya teorinya menurut keelektro negatifan kekuatan suatu atom untuk menarik elektron mendekatinya daya tarik ada yang masih bingung gak gila-gila aku lagi lah coba konsul tujuh menit terakhir aman selalu tinggal review oke kalau nah ini siapa lagi tadi ada PR Alia yang persamaan kuadratnya ngerti yang tadi mana lock pertidak sama oh gak langsung bikin disini ya di Excel kalau yang persamaan kuadrat tadi yang pagi tadi kakak bikin ya nah yang gini ini kakak pakai data langsung dari Excel ini sebenarnya sekarang kurikulum anak SMP kelas 3 ini kalau dari SMP Negeri ya gak tau kalau kalian SMP terpapar kalau SMP PM belum diajari kalian PM kalau yang ini kakak bikinnya pakai Excel ini nah ya kalian di rumah kakak buka pakai Excel ini nah ini fungsi kuadrat ini nah ini kakak ya oke udah kakak raso paham ya tinggal review ya Excel ini ya yalah kakak share video oke oke